Hai bunda sayang hai kalau anak-anak bunda yang udah lama di Instagram mereka pasti jaga mulut tapi yang yang menyebuli itu masih orang baru makanya anak-anak baru lahir harus dibunuh ya ya anak-anak yang baru lahir yang muridnya kurang ajar ya harus dikasih 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 pelajaran dulu ya itu kalau yang ngebully ngebully ngejulik berarti masih orang baru harus dibuang dulu dia udah campakan dulu dia ya jadi pungut lagi nanti Hai hadir bunda hai bunda kok dunia enggak ilang-ilang emang di Jerman gitu sayang itu bukan flu sayang memang kayak gini di Jerman tengok semua beri tengok perempuan pakai tisu nah disini semua begitu sayang karena udaranya dingin untuk untuk hidung hidung kita nggak berdarah di sini begitu sayang di Jerman itu bukan flu itu namanya kayak apa ya kayak kena udara dingin jadi hidung kita tuh berapa beringusan gitu rata-rata semua gitu di Jerman ini kalau nggak kuat dingin karena ini kan mau masuk musim panas eh masuk musim panas masuk musim dingin bunda nggak belanja buat masak ini makanya bunda lihat tuh ini hari ini libur Tengok tutup semua toko-tokonya nggak ada yang buka nggak ada satu toko yang buka di sini gitu di sini kalau hari libur toko apapun nggak begitu nggak boleh buka kalau Indonesia kan masa bodoh ya di Kelonton juga boleh di buka di sini nggak bisa sayang di sini kalau hari libur toko-toko supermarket harus libur kalau enggak ditangkap kecuali restoran restoran kan beda di sini kalau toko-toko Hai hari libur semua tutup tuh tutup semua coba ada nggak buka-buka ya ngecurik-ngecurik ini itu belanja dimana dia ini wosuligong pasuk kofda Hamzi of the kau kau ditanya itu nggak ngerti bahasa Hai gua tanya dimana toko yang kau beli ini engkau ketakutan kepikir gua menyopet nggak ada yang buka Hai tutup semua di sini begitu di sini nggak ada yang nggak di sini nggak ada yang nggak ini nggak enggak ada yang buka-buka entah curi-curi buka gitu ya di sini nggak ada di sini kalau katanya kalau di sini kalau hari libur libur biar katanya hari tuh tutup semua tuh ha Hai Indonesia kan bisa kita ketok ya bu buka bu mau belanja gitu kan lewat pintu belakang gitu kan biar katanya jam 12 malam suatu malam kan udah pernah lo belanja di kisaran kan ceritanya bunda kekisaran tuh ya Nah kalian nggak usahin ngomong kak bunda dengarkan suara bunda aja udah ala radio jadi ceritanya tuh mbak saya tuh pernah kekisaran lomba pada hari itu saya memang lagi kelaparan banget kita baru nyampe dari kota Medan kerumah sepupu saya gitu lomba nah ketika sampai sana kita udah mau pingin makan rame-rame digelar itu ikar gitu ya maklum ya mbak ini kayaknya buka deh ini buka ya enggak tutup nah udah itu mbak saya itu nyarinya jadi karena kita nyampe nya di atas jam 1 malam mbak Hai apalagi sih kita kita jadi mau makan gitu kan kita mau makan gelarti makan rame-rame jadi saya belanja itu di kelontong dan ketika lontong ada tutup mbak tapi masih bisa diketok pintunya jadi ngelain kita beli telur beli apa dan kebetulan kalau di kisaran itu Hai bisa juga bayar pakai kartu pakai ini pakai apa nih pakai kartu pakai tabungan lupa deh waktu itu Bunda bayarnya pakai apa ya Bunda Oh enggak ceritanya Bunda ngambil duit nggak di kartu buat jadi nggak ngambil di ATM ngambil bisa ya di kisaran itu ya jadi ceritanya Bunda itu kan mau ngambil duit ngambil duit berapa ya satu juta apa berapa gitu untuk uang pegangan gitu kan jadikan ATM kan jauh karena Bunda waktu itu di Lubuk Palas kalian tahu Lubuk Palas mana nih warga kisaran Hai kena Bunda ya nenek bu kampung budaya kisaran karena nenek Bunda atau Bunda di kisaran Hai awas hilang HPnya tuh bukan kayak Sleman ya Nah oh nggak ada yang buka ini burung merpati ngapain tengah jalan mau tawuran bodoh kau nih ngapain tengah jalan berbaris gini nah tabernya tabernya mobil nanti kalian bodoh mau tawuran kalian di sini ini buka apa yang ada nggak sih jual-jual makanan ya dia nggak ada ada jual minuman semua manis kali nah India inilah nggak ada apa tuh merah-merah dikeningnya minum lagi satu grigien ya mabok kau nggak ada yang buka satu pun gimana ini di sini emang gitu di sini emang gitu enggak ada toko yang buka satupun kalau tutup ya tutup semuanya ini bisa dibuka enggak minuman dia ini ah bunda love you burung aja dong ya itulah bunda bukan bunda namanya kalau nggak ngobrol sama burung bukan bunda orangnya bund mau kemana kau bun jalan aja ya bunda mau cari mau lihat ada toko yang buka nggak bisa buat belak mau belanja bunda soalnya ini ngantri-ngantri ngantri apa orang ini toko buka ya apa nih ngantri apa nih sembako halo ada nggak di sini coba Oh ini buka deh coba kita tengok di sini ada nggak ada jual-jual makanan nggak ada dia beli apa gue ya di terlalu ada nggak kira-kira ya Oke minta-kiranya apa yang mau beli di sini nggak ada nggak ada cabai nggak ada apa-apa rempah rempah-rempah gitu terus gue suruh makan rempah aku suruh makan rempah gitu Hah kok pikir aku dukun kiranya bunda makan rempah kau pikir aku dukun bunda jangan maling kau aku nggak punya aku nggak aku nggak ini ya nggak lahir dari dari rahim pencuri ya ya aku nggak lahir dari rahim seorang pencuri jadi nggak ada keturunan mencuri dalam hidupku ya pada tutup ya bun Iya tutup soalnya libur hari ini libur main tadi bunda nggak bisa kerja karena libur-hari libur tanggal merah kita nggak bisa masuk kerja di tanggal merah lesoran memang membuka tapi tadi dia bilang Oh saya lupa hari ini hari Minggu hari libur katanya biasa baru tahu juga libur hari libur nggak bisa kena awal kerja itu selalu di hari di hari di hari biasa nggak bisa nah besok aku baru bisa besok kan hari 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 biasa tadi selasa makanya bunda nggak bisa kerja hari ini dia juga lupa bilang tadi isang nggak kita juga sama lupa Iya sayang gue juga lupa sayang rindu rindu ini rindu aduh rindu 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 orang Ambon dia ya orang Indonesia ya way from Filipina mesiko olakamesta ngobrol 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 apa nih ngobrol apa nih pasti mah wangi-wangi apa nih kok gitu pula ngobrol ngobrolnya dia terduduk disitu jongkok pula dia orang orang apa nih orang Indonesia orang Thailand pasti nih aduh rindu aduh rindu 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 setengah mati aduh rindu aduh rindu rindu setengah mati aku rindu 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 setengah mati aku rindu 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 setengah mati aku rindu 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 setengah mati aku rindu rindu setengah mati aku rindu aku nyanyi pak bukannya ngomong sama kau ini mau nyebrang mau jalan apa-apa sih kau kok lambat kali kau jalan gak bisa nyetir sini gue nyetir deh bodoh kok lambat kali jalannya dia naik bis kayak naik sepeda bodoh kau aku mau nyebrang itu kau sengaja dilambat-lambatkannya apanya mobilnya biar nyerempet gue gitu kau nyerempet aku bukan aku yang ngambruk mobil kau yang rusak gue rindu ketemu rindu rindu ketemu rindu rindu hati ini rindu jiwa ini bagaikan mati lampu rindu 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 aku rindu Rindu hati ini Rindu jiwa ini Kasih dan sayangmu Mengapa rindu Panjangnya rambut Bagaikan matilah Rindu 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 Aku rindu Ini kayak pewong ya Kayak lesbiano ya Kayak ini Lesbongan gitu Bunganya kok cantik kali Bunga ini ya Wangi ini bunganya Bunga mana yang wangi ini Ini bau bunga ini Buk bangke Yang mana yang wangi ini Kok ada wangi-wangi Yang mana punya wangi Gak susah nyarinya Rindu 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 Aku rindu Rindu hati ini Rindu jiwa ini Coba kita cari sepatu ya Ada gak sih sepatu harganya 10 euro Kita cari sepatu yang murah Bener Kita cari sepatu yang murah Bener ya Ada gak kira-kira Gak apa-apa dia gede sebelah Asalkan bisa dipake Ya kan Mbak ini kok ukurnya gak sama Iya memang ini seharganya murah Makanya kita kasih murah harganya Kok yang kanan 39 Yang kiri kok 37 Gitu kan Tapi muat gitu Gue ambil Lagu siapa itu Sakira Banyak nengok-nengok nanti gak kau beli Emang bunda gak niat belanja Ini yang mudah takutkan Gak niat belanja Liat-liat doang Tapi akhirnya beli Daripada niat belanja Ternyata gak belanja Yang niat gak belanja ini Kadang-kadang lebih banyak kebalik Orang jalan-jalan ke mall Mau jalan-jalan doang Cuci mata Ujung-ujungnya belanja Justru itu yang mudah takutkan Aku memang lagi menghemat duit Kena untuk pulang nanti Tapi yang kutakutkan Aku tergoda sama bentuk benda Aku tergoda sama kau Aku tergoda 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 Aku tergoda Tergoda Ini apa sih Banyak kali warna-warnanya Kita cari bayi yang bagus-bagus Oh iya bunda lupa Kemarin ada cewek Itu ada pembeli Dia pake parfum Armani Tapi gue lupa Apa namanya Tapi gue tau botolnya Botolnya kayak muka bunda gitu Kalo gak salah Gemasannya kayak muka gue Bentar Aku suka dengan Armani Armani Ini langsung Lepas Komen Komen Lepas 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 Bikir kau sudah Di kliennya Oke Apa dasarnya di blue ya Di plase itu blue Hari ini kan bunda belum turun gaji Gaji bunda turunnya 2 hari lagi Nanti bunda mau cari parfum itu Tunggu kau Goda bunda untuk belanja Goda aku Goda aku Ini bodyshop Dulu bunda suka pakai parfum bodyshop Yang bentuknya kayak Sekarang gak ada lagi bodyshop itu Tekkekekekekekeke Orang ini Pasti ngetawain gue itu Pasti ngetawain gue Gue tau Aku gak bisa pakai bodyshop ini Dulu bunda suka kali pakai bodyshop Zaman Singapura Sekarang gak tertarik lagi Itulah Udah kebiasa ambik barang mahal Jadi barang-barang dibawah harga mahal Kita pasti males Maka jangan belajar ke lembut barang mahal Belajarlah belanja ke pasar rumput Cintainlah produk-produk yang biasa-biasa saja Aku duduk sendiri sambil nengok kos kaki Kos kaki tak bertulang Kos kaki tak bertulang Tolong panggilkan kos kaki Mana wak? Afi Mimo Ih cantik kali ini ya Coba kalian pilihkan dong warna yang mana buat bunda Ya Allah brown dong Nomor apa dia? Halo Coba kalian pilihkan Coba Ada yang bagus gak buat bunda? Cocok gak buat bunda nih? Ini kayaknya cantik warna-warnanya ya Kalau kita cari warna yang bagus ini apa? Harim ini Ini cantik gak ya kira-kira ya? Warnanya ini doang gak ada yang lain Gak lengkap ya Ini apa nih? Aduh Ini mah kos kaki tidur ini mah Emangnya gue mau tidur Gak ada yang manis warnanya gak jadi ah Harim-harim Ih payungnya cantik kali Payung apa ini? Guru beri Barang palsu Gak jadi beli bunda kan? Gak jadi beli bunda Gak jadi belanja bunda kan? Itulah Gak jadi gue belanja ya kan? Gak apa-apa lah Menghemat juga duit gue Menghemat gue ya Menghemat Ayo kita masuk ke toko buku yuk Yuk Ayo kita masuk Kita obrak-abrik yang namanya toko buku Cuci mata gue kan? Daripada tengok laki Kita ke toko buku aja Biar puyeng kalian semua ya Bosan ah bunda toko buku Gak penting buat gue Gak ada muka gue disini Tiba-tiba muncul muka bunda disitu kan? Loh ini kan gue Kapan pengambilan fotonya ini gitu kan? Coy Ini mukanya kayak kakak bunda lah Kayak kakakku mukanya Percis kayak kakakku Jangan-jangan hantu kakakku itu gak? Kok kayak kakak bunda mukanya lah? Hidungnya matanya mirip kali Penasaran pula aku lah Balik lagi lah aku pura-pura nengok Kayak kakak bunda mukanya loh Kecil-kecilnya juga mirip loh Ini nih perempuan ini Tapi mukanya Cina kali dia Korea kali mukanya Jepang bener Ini perempuan ini muka Astagfirullahaladzim Mukanya kayak kakak Mukanya kayak kakak bunda almarhum Kakak bunda loh Badan-badannya Ini nih yang perempuan ini Kita pura-pura dari atas bawah Kita pura dari tangga ke bawah Tengok deh mukanya Mukanya pretty sekali loh Astagfirullahaladzim Tuh Mukanya pretty kayak kakak bunda Mukanya gak ada mukanya disini Mukanya judis Judis-judisnya pun mirip Ya Allah Ada ya muka orang mirip-mirip gitu ya Kayak kakak bunda mukanya loh Cuman udah tua Kayak kakak bunda mukanya Percis kali Ya Allah mau nangis aku Mau nangis loh aku Kayak kakak bunda mukanya loh Mau nangis aku Orang apa itu Korea ya Kenapa gak kakinya Dia malah mikir bunda mirip Pembantunya Enggak Ini bunda serius ya Mukanya kayak kakak bunda loh Kayak gitulah muka kakak bunda Kalau gak dandan Tapi dia Tapi dia rahangnya turun Kalau kakak bunda Rahangnya naik Muka kakak bunda tuh Kayak bunda juga Tapi lebih versinya Kedia dikit Model-model matanya Kejam-kejam gitu Kayak sinis-sinis gitu Itu muka dia Muka-muka banyak Bunyanya Kalau muka dia banyak Ini Muka-muka perempuan-perempuan Betualang Enggak bu Enggak muka muka ibu rumah tangga Muka-muka perempuan betualang Kok kakak bunda kan Enggak betualang Ini muka-muka Dia muka-muka liar Jalan-jalan aja maunya itu Coba nangis bunda Enggak jadilah Gara-gara baca komen Tadinya bunda mau nangis Akibat baca komen setan Gendut bener Ini cantik ya Mukanya mirip loh Cuma kakak bunda versinya Lebih Lebih Tapi muka tadi Muka dia Udah tua kali ya Jadi kayak turun-turun gitu Sekarang orang gak laku sidi ya Sekarang orang gak pake sidi-sidi lagi Sidi mana laku sekarang Sekarang udah pake download-download kan Cari apa kau pak Mau minum kau ya Tengok mata kau Tengok minuman itu Kayak nengok perempuan kau Nengok minuman kayak nengok perempuan dia Haus dia pingin minum Nengok minuman kayak nengok perempuan Serius sekali matanya nengok minuman Minuman mana yang aku minum ini Minum racun Minum racun kau Lihat minuman kayak nengok perempuan matanya Pelan-pelan gitu Kayak mau nangkap Minum mana yang aku mau minum Minum racun Minum air telaga Anak kecil ya lucunya Oleh mukanya Minggu tabok dia Alah males aku kemari-mari Nggak ngapain pula aku kemari Mau cari apa aku Mencari lontong Suligong Pantatnya gede ini Suligong Suligong Banyak kali manusia Ini ngapain lagi break den Garuk terus Garuk Garuk Sampai ke bawah-bawah Garuk Oh iya bunda mau belanja beli telur Telur Telurku ada limang Rupa-rupa Kok banyak kali manusia Kayak mana ini Masuk kita masuk Kita berkabrik ya Halo Nah ini baru makanan Kebetulan hari ini kan Ada lesan kita Apa ini salad Ini apa sih Hah Ini Apa namanya Bubur acar Cina Acar Cina ini Ini salad ini Ih ayam Iya naknya Tuhan Apa gue beli ini aja kali ya Terus dipanaskan Ngantri lah kalian sampai besok Sampai besok kalian ngantri Sampai besok Sampai besok ngantrinya ya pak Sampai besok Oke Sampai besok ngantrinya Sampai besok Ini telur apa sih Nungin gue Ini mau ngapain ngantri ini Ngantri apa orang nih Ngantri belanja Loh Allah tinggal masuk aja Pakai acara ngantri Kayak ngantri sembako Bundanya nyelonong masuk Oh rupanya terus ngantri dulu ya Baru masuk gitu Aku ini langsung masuk Ambil telur Ambil telur Mukanya ke orang Jawa Orang Jawa ya mbak Mbak orang mana Jawa Jawa Timur Aku juga orang Jawa loh mbak Aku ini orang Jawa Timur Oje lali loh mbak Sak ngono sak ini ya mbak Gondeng, gondeng, gondeng Memanggusi Orang sak ngono Yung mongki abe Ngono ngine sak ngono Aku sak ngini Yung wiskawi Siapa belanja ini Gak dibawa nih Ya Allah Udah diambilnya Salih tinggalkannya disini Itulah jahilnya manusia nih ya Kalau aku kerja disini Aku marahin Siapa yang letakkan ini disini Kok kalau gak jadi belanja Balikkan ke tempatnya Jangan sembarang letak Capek aku ngurusin Cari apa kita ya Masuk dalam kulkas bun Iya Eh anak bunda Saruni Anak emak Anakku yang paling sayang Tanya dong sama Prince Saruni Lev bunda gak pernah sepi ya nak Prince Saruni anak gue Ya Anak tertua dari semua anak-anak gue Prince Saruni anak gue Ya Begitu gue Begitu gue nikah Anak gue lahir 4 bulan Lahirlah Prince Saruni Ih males sekali aku ngantri ah Cuma beli telur doang Gak jadi aku belanja Ngantri yang sampe ke ujung langit Gak sanggup aku ngantrinya Aduh Tuhan Gak ah Tanya sama Prince Saruni anak emak Tanya dong sama Prince Saruni Bagaimana Kisah-kisah bunda viral dulu Tanya sama dia Bunda viral di tiktok Makan Makannya rame Tapi kan Saruni tau Bunda dulu udah viral Jaman Facebook Sampai bunda telan bumi Excuse me suligung 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 Gak jadi belanja aku Ngantri yang sampe seribu meter Cuma belanja beli telur doang Ngantri yang sampe segitu panjang Gak mau aku Besok aja aku belanja Hari ini makan apa bunda Makan kecap Ya Nasi putih pake kecap Minyak jelantah Ya pake garam dikit Udah jadi tuh Udah enak itu Ya Hari ini bunda Hari ini bundanya Nasi putih Mana kacamata bunda Hari ini bunda Mas Makan Nasi putih Pake Pake minyak jelantah Ya Minyak jelantah Yang ada ikan-ikannya itu Masih ada Bekas Bekas goreng sisa Saya goreng ikan Pake minyak jelantah Kasih garam dikit Udah enak bener itu loh Pake kecap dikit aja Udah enak bener Ya kan Itu pake kerupuk Kerupuk janget Ya kan Ingat kan Untuk kecil Ya Yaudah ngopi-ngopi aja bun Ah ngopi-ngopi capek Ah mau ngapain aku ngopi-ngopi Coba tolak Astagfirullahaladzim Ini kayak pake baju robot dia ya Kau robot ya Kok kayak robot dia Jangan-jangan kulitnya besi Dalamnya Nggak Nggak tulang Minggir Lucunya anaknya ku injak kau nanti Sak ngineng ngineng Yuk ojolali Wang kita Wang kita Wang kita Wang kita I army Minta duit dia Ngomong apa Tangannya kemana-mana Ngari wayang kau Tangannya kemana-mana Sambil ngomong gini-gini Ntar kena biji mataku Ticolok lagi mata kau Tangannya kemana-mana Ngomong Udah mau aku melewat Bodoh kau Bodoh Tangannya kemana-mana Sambil ngomong Keriting kali tangannya Ticolok mataku Ticolok juga kau Nggak puas aku Tangannya kemana-mana Kayak penari longgeng Penari wayang Hah Wayang Wayang golek Wayang Wayang golek 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 Wayang Kita kasih duta kayaknya Kasian ini Udah mabuk Matanya tak kemana-mana Matanya tak kemana-mana Nggak Bukan Bukan Muka kau tengok Sepat Kaki kau ditengok dia Kenapa kaki-kaki bangau Muka kau kau merengut Hah Kasih uang kau biar gak merengutnya Hmm Kasih uang Dan kesin ya Sampai begitu Jaya Allah Kasian ya Biarlah Untuk apa uang itu Ya Untuk minum kek Untuk apa terserah Untuk beli obat Terserah Empatih kau happy Udah Nggak usah merengut lagi kau Rindu hatiku Rindu bertemu Rindu Karena Cinta Apa lagi ini Aduh Banyak kali orang kayak gini Kayak mana pula Nggak Nggak tega pula bunda liatnya Hujan-hujan Grimis-grimis ya kan Kalian pikir di luar negeri Nggak ada gelandangan Ada Tapi bukan orang sini Orang Eropa Timur Bagaimanapun Dia membutuhkan ya Itu mana lagi Itu nyanyi lagi tuh Ya apa dia Kita kasih aja Biar semangat dia ya Seakan-akan suaranya Kasih aja duit lah Biar semangat dia Biar semangat dia Biar semangat Nggak ngerti aku lagu apanya Orang Indonesia Orang Indonesia ya Orang Indonesia Kamu orang mana Orang Indonesia juga saya Kayaknya kita pernah ketemu di bis deh Oh iya Iya kan Oh soalnya kenal Masuk tuh kalau itu pakai masker soalnya Tapi aku ingat sih Iya udah lama ya Yang kerja di WKD bukan sih Yang kerja di WKD kan ya Iya bener Tau dari mana Kan ibu masih tau saya dulu Iya iya di McDonald Kita pernah ngobrol di bus Hmm gitu Lagi dari ngapain dari kerja Ini saya lebih jalan Terus kuliah timur saya kayak kenal gitu loh Kenal ya Muka saya gampang dikenal ya Oh iya Lagi ngelive Iya lagi ngelive Gak apa-apa Mukanya di jadakan aja dulu Terus tertinggalnya dimana sekarang Masih tinggal di Hamburg kok disini Masih tinggal di Hamburg ya Kerja dimana sekarang Saya masih kuliah Oh masih Iya waktu itu kuliah juga Memang Tapi sembari Waktu itu Lu ingin cari kerjaan ya Iya Tapi saya pengen kerjaan masih tahun depan sih Aslinya Indo tapi kayaknya Enggak asli Indonesia Orang Indo-Amrik Oh Indonesia-Amrik Aku bisa tinggal di Jerman Bapak kamu orang apa? Orang Amerika Orang Amerika Mama kamu Indonesia? Orang Indonesia Kok kecampaknya disini? Saya kuliah disini Oh kuliahnya disini Udah berapa lama disini kuliah? Hampir setahun Hampir setahun Gak nampak kok gak liat Oh gak liat Gak mungkin dong saya liatin kamu Mau diliat juga mukanya? Gak mau Jangan Jangan tinggal dimana sekarang? Saya masih tinggal di tempat yang lama Tapi saya masih kerja di McDonald Ibu pernah bilang ke saya dulu Kalau misalnya ibu kerja di McDonald Ya atau? Gak-gak di Altona Oh di Altona sih Tidak deket Altona Tapi bukan di Altonanya Jadi di Strasman Strasse Jadi di Tunggit yang Jadi di Nambis nomor 3 Kenapa mau ngelamat? Enggak Jadi kalau mau ngelamat Biar saya dumpingin Saya pernah ngeliat ibu di TikTok Ibu terkenal di TikTok Iya makanya nih Ini banyak penontonnya Bukannya Waduh 1.800 Orang Indonesia Iya Saya boleh selfie gak bu? Boleh selfie? Boleh tuh Selfie dulu ya Bentar ya Tapi jelek kali Tunggu rambut saya Baguskan dikit Enggak rokoknya Ini ngapain lagi Satu Dua Oke deh bu Ya udah deh Iya makasih bu Saya selesai ya bu Instagam saya kamu punya gak? Enggak usahlah Enggak usahlah Enggak usah follow lah ya Enggak usah Gapak-gapak ketemu lagi deh Ya Langsung cipokan kita ya Gapak-gapak ketemu lagi ya Blasteran Amerika loh dia Ih cakup bener nih Cakup bener Emang bunda cantik ya Kejarnya loh bunda Ini mau beli yang mana gue Kalau kayak gini ceritanya Kayaknya cantik warna biru tuh ya Prinsaluni masih disini Prinsaluni anak bunda Anak tertua Dari semua anak-anak gue Itu cantik gak sih warna itu? Berapa harganya itu? Coba kulit dulu pake camata ya Mana tadi orang Blasteran itu pergi ya? Mana dia? Udah pergi dia Udah jalan kesana dia Itu yang baju merah itu loh Pake jaket merah Di ubernya bunda tadi Orang Nisha ya mbak? Cantiknya ya berapa itu nama? Mantelnya Oh 60 euro Itu 60 euro harganya Murah bener? Masa sih 60 euro itu harganya? Bagus bener itu Ah masa sih 60 euro? Ini Zara loh Ini apa sih mereknya? Oh bukan Zara ini Merek apa ini? Tom ya? Oh Tom Oh ini produk Tom ya? Itu produk Tom semua ini Kok murah kali harganya? Cantik kayaknya ya Bagi kerja kan ditengok abi kan cantik bunda begini ya Kayaknya boleh nih Cocok gak buat bunda? Coba kalian nilai dulu Dia manggil ibu Enggak Enggak mbak Ibu dong Ibu itu kan istilah katanya Ngormatin Bahasa ibu itu bukan bahasa tua Tapi ngargain gitu Jadi karena dia merasa bahwa Saya lebih tua daripada dia Tenggak apa-apa deh Ibu-ibu enak gitu kan Kok dia tau bunda di tiktok sekarang? Kayaknya nengok lagi ya Bunda foto lagi ya Tadi ya Kalian setuju gak kalo bunda beli yang ini? Aduh sayang banget Baterainya udah mau abis Ntar lagi kita off ya Itu kok suaranya sampe kemari Hahaha Pibranya gak ada Tapi dibuat sendiri sama ada pibranya Pibranya gak natur Pibranya gak ada Tapi pibranya dipaksakannya Pibranya dibuat-buatnya pibranya Tapi gak apa-apa lah Yang penting dia berani kan Daripada bunda Lu berani gak nyanyi di perang kayak gitu Gak berani aku Malu aku Berarti ada Dia masih berani loh nyanyi Bunda gak berani loh Walaupun suara bunda bagus Daripada dia Gak mau aku suruh nyanyi Gak mau aku Sekali-sekali sih pernah aku berhayal Coba gue ngamen gitu disini ya Tapi lagunya lagu apa? Lagu Minang Ya Lagu Minang gue Bunda mau nyanyi gak mau Lagu apa bunda? Lagu Minang Cantik bun Belilah Ya sayang Kalo udah Prinsa Runi yang menyuruh beli Pasti bunda beli Insyaallah Kalo Prinsa Runi bilang cantik Pasti bunda beli Kayaknya pantas Emang 60 harganya Kan untuk bulan Untuk selama winter kan Masih menit Masih bisa dipake 8 bulan Gak apa-apa deh Kalo Prinsa Runi yang bilang beli Beli Bunda beli Besok bunda kesana Ini baju apa lagi sih Gak mau aku nengok Yang tadi aja udah Beli ya Prinsa Runi ya Mak beli ya neng Harganya 60 kok gak mahal kali kok Ya kan Daripada bunda beli parfum Mendingan beli itu dulu ya Kayaknya cantik memang itu warnanya Iju muda Iju apa itu? Iju apa sih? Iju lumur kering ya Gak merepet bah Gak apaan aku merepet? Hah? Kau pikir aku mamak tiri? Udah mau habis ini Aduh Nongkrong dimana bunda ya Ngecas ini ya Nongkrong disini Kayaknya buka gak dia Soalnya casnya udah mau habis Handphone bunda casnya udah mau habis sayang Kayaknya Aduh jangan sampe terputus ini Aku masih mau live soalnya Ayo cepat Lari kau Lari Ntar buka aja kita cas handphone kita ya Buka gak dia? Kalo gak buka aku pecahkan kacanya Buka kau Oh buka Ada orang duduk rupanya Kita cas handphone kita dulu ya disini Siapa manggil gue? Eh kak Ya Allah Bentar ya kak Dari kemana? Jalan-jalan Jalan Jadi dimana? Itu sih Enggak bisa di Biasanya di Jona Daerah Akon Tapi bisa di Atonanya di Daerah kita Maafkan tapi tinggal Lurit kemana ini Itu Bukan Rakyat Kota Tapi Dari 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 Aku bilang, Abang caranya alamat tinggi, kan? Ah, emak caranya alamat tinggi, kan? Ah, emak caranya alamat tinggi. Alamat tinggi, kan? Nggak apa-apa dia, gue beli 500. Nampaknya alamat tinggi, kan? Udah enak. Udah enak. Udah ada pertanyaan sama kutu. Kemarin tukang kakinin nggak ada. Jadi mungkin... Jim tinggal. Tuh. Kemudian udah mau dipakai kartu. Ini hari gila, kartu yang tepung buat kartu nggak ada. Tuh. Sambil dengan AP. Nanti kok, sekarang udah kerja, kan? AOK aku udah lancar, tuh. AOK aku udah lancar, dapat kartu AOK. Bankku pun udah dibuka. Kenapa aku udah nggak gitu-gitu lagi. Udah kerja sama firman. Udah pakai kartu nilang, aku nge-disk. Udah bisa, sekarang udah pakai bank. Itu nggak ada bank. Masa masih berharap, sampai aku masih berharap. Kalau misalkan aku dapat kartu. Udah kenal. Udah dapat ibu. 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 Udah terbuka. Udah kita tersisa dulu di sini ya. Ya? Mana pintunya aku nggak di buka ini, ah. Aku mau ngecas akun. Aduh. Cap dulu ya, cap dulu. apa budak atas aja kali ya kita kata saja deh soalnya ada perempuan itu ah kita kata saja Aduh aduh abang sayang Aduh aduh abang sayang Aduh aduh abang sayang Aduh aduh dimana terseneng phone disini ya Hai gimana casan handphone situ ya kita gangguin aja orang duduknya mau ngecas handphone gimana caranya mau ngecas handphone paksa aku duduk disini kita ngisi ngecas handphone dulu ya biar ngisi dulu habis itu kita jalan lagi duduk dimana ya kabelnya pendek alih nih tunggu Bunda mau nyari sofa banyak berondong-berondong depan ini ngapain sibuk-sibuk cari dulu dimana bangku yang kosongnya nggak ada ada nggak disitu nggak ada cuman ada disini nggak ada aja deh tapi gimana caranya ya gini aja Bunda duduk-duduk-duduk begini aja lah ya panas sekali ah gini aja Bunda lifenya ya nggak papa kan gini aja ya sembari ngecas ya panas sekali lagi disini aduh terpaksa udah telanjang ini telanjang aku maaf ya aku mau telanjang dulu disini soalnya panas nggak tahan aku bukalah bajuku ah nggak penting aku semua nggak penting aku biarkah mereka tahu aku pegawai McDonald tepalin cantik di muka bumi tengok ini ada merek McDonald ya kan perempuan baik-baik ya kan artinya perempuan baik-baik oh perempuan baik-baik kerja di McDonald ya oh pasti makinya enak ini gitu kan maki-maki perempuan McDonald maki-maki perempuan biasa gitu kan perempuan rumahan gitu nggak perempuan liar ya kan kalau Bunda pakai baju seksi kan udah bisa ditebak dia pasti liar ya muka daki tapi pasti kena Bunda pakai baju McDonald jadi dipikir pasti memangnya perawan ini pasti memangnya nggak pernah diewung ini enak ini pasti gitu kan enak ini aku suka ini perempuan pelayan gitu kan ya ya dong perempuan wibawah gitu kan ya kan perempuan wibawah ya kan perempuan McDonald ya kan ini pasti perempuan nggak pernah dieweng ini perempuan McDonald gitu kan pasti nggak pernah dieweng pasti enak nih makinya iya kan ketak-ketak sempit-sempit gitu kan perempuan baik-baik gitu kan perempuan yang terjaga gitu iya kan sementara kelakunya ngalain lo unti sementara kelakunya ngalain lo unti lo unti profesionalku kalah sama Bunda iya kan hidupku bagai di dalam duri hidupku 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 hidup Instagram Bukan ada aku Dia ditanggu McDonald Perempan baik mas Perempan baik baik Perempan gak pernah di erong Cakep pula bener-bener sampai bener-bener di yang nih Cakep pula dia Ya Allah ini ganteng pula ini Tersenyum-senyum yang ingin bundar tadi dia Cantik kan mamak kalian ini Ya kan Cantik kan mamak kalian ini Cantik gak bunda Angelina Jolie kan Angelina Jolie kan Masa Gisel Yang 25 menit Aku gak mungkin 25 menit Aku 3 jam Aku 3 jam Gak 25 menit Kecil bagiku 25 menit Aku 3 jam Aku gak mau ngewang cuma 25 menit Gak puas aku 3 jam Ya Aku biarkan di dalam itu 3 jam Jangan keluarkan dulu Aku perempuan 3 jam Ya Aku disamakan kayak Gisel Gak apa-apa deh yang bilang mirip kayak Gisel Sekilas mungkin ada memang videonya memang begitu Mungkin filternya yang membuat bunda kayak ini Ini kan Kalau ini kan filternya memang filter-filter nature Kalau itu kan filternya memang bulu mata dipanjangin Makanya muka bunda larinya kayak Gisel Kalau seaslinya muka bunda itu Ya kayak Angelina Jolie Cantik gak Tuhan Cantiknya wajahku Sebagaimana hatiku Cantik aku ya Muka bunda ini muka apa sebenarnya Muka perempuan menggoda Atau muka perempuan baik-baik Coba kalian nilai Coba kalian nilai Muka bunda muka muka apa Muka muka gunung Ya Aku duduk sendiri 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 Cantiknya 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 Manis gitu ya Kayak kakakku pula mukaku tapi Bunda pernah ke pasar ya ceritanya Bunda jalan dong ke pasar sama kakak Bunda, kan belanjalah kami kami belanja di Belawan kalian tau Belawan? kalian tau Belawan? gak mana nak Belawan? kami pergilah ke pajak Belawan tau kan Belawan? yang dekat rail itu penyeberangan rail gak jodoh dari dekat api jadi Bunda diajak doang sama kakak Bunda ayo sin kita belanja kan seminggu lagi lebaran kita cari-cari baju aja yuk yuk gitu kan, beca lah kami sampai lah kami ke pajak mutar-mutar ke langganan kakak aja lah kata dia gitu kan dimana langgan kakak? disitu terus kata orang itu gini ini siapa? ini adikku kak kok cantik kali? gak pernah kemari dia ya? enggak kok cantik kali? tinggal dimana dia? dia tinggal di Jakarta katanya gitu kan cantik kali adikmu ya katanya udah kawin dia? belum jodohkanlah sama adikku katanya ih mampus loh bunda digituin loh demi Allah siapa ini katanya? adikku kak aku baru liat aku katanya kok cantik kali adikmu? lebih cantik adikmu daripada kau katanya iyalah namanya adikku tinggalnya di Jakarta terawat badannya katanya kan cantik ya adikmu ya katanya tinggi lagi kalian belum tengok bunda aslinya ya? hmmm terduduk kalian semua terduduk kalian kalau nengok bunda aslinya terduduk tekapar kalian semua tekapar kalian kalian kalau nengok bunda aslinya kalian tekapar ini ngeganggu disini ya suara bunda teriakin kalian tekapar kalau ketemu bunda terduduk kalian terduduk Terduduk kalian Bunda pernah ya Belanja kemana itu ceritanya Terserah ya mau ngomong-ngomong Tapi aku bukan manusia pembohong Mati rezeki Kalau aku bohong-bohong Jadi bunda pernah belanja ke pasar ikan Kalian tau pasar ikan Tau kan Yang tempat-tempat jual baju-baju Yang di daerah lapang merdeka Tau kan pasar ikan Pasar ikan apa pasar gambas Pasar ikan apa pasar jambas Yang dekat ini Dekat lapangan merdeka itu loh Kalian tau apa namanya Pindah aja bun Mereka lagi nugas itu Mereka juga sibuk kok Sibuk dengan dunia nya dia Dunia kuliah Kalian tau gak Bun gak ada ongkos Tunggulah udah Udah ngerang nyeng kali kayaknya Pasar ikan Iya pasar ikan betul Benar lungs pasar ikan Pajak ikan ya bunda Iya panjang ikan yang deket Deket stasiun kereta api Lapang merdeka Gak jauh dari situ Tau kan Jadi pas bunda cari-cari Cari mukena Adalah Laki-laki Untuk kayak Kayak hemong-hemong gitu lah Dia keceplos Ih cantinya kakak ini Katanya Bunda lagi nyari-nyari Jadi mata bunda kan Nengok-nengok Itu sambil jalan Santai-santai Ih cantinya kakak ini Ya Allah cantinya kakak ini kan ya Mampus kalian Cantik aku katanya Ih cantik lah kakak inilah Katanya Dia nengok bunda langsung Langsung ceplos gitu loh Terima kasih Saat badan You are fine Perempan ini gila katanya Dia lagi ngelap Nyanyi-nyanyi Ada aja kelakuan perempan Ket bunda ya Bencong mana mau ngalahin gue Perempan mana mau ngalahin gue Ya Gak ada sejenis apapun Yang bisa ngalahin bunda Gak ada Semua putus Ya kan Gak bencong Gak perempuan Gak homoseksual Semua putus di samping gue Gak ada yang naikin gue Siapa sih perempuan Yang nyanyi Perempuan yang nyanyi Gemleng-gemleng itu Joko bangun Yang suaranya itu Siapa sih namanya Yang mukanya Muka-muka Jawa Tinggal di mana itu Kayak muka-muka pembantu itu Siapa namanya itu Sok cantik gitu dia Kayak orang dua ini Nengok bunda Lu kelakuan bunda kayak apa Ini perempuan siluman Kali enggak Ajaklah kenal Ngapain gue ajak kenalan Kau pikir aku lontek Kau pikir aku lontek Kau pikir aku pelumpuan malam Kau pikir aku pelumpuan malam Dia sibuk dengan bahasa dia Aku sibuk dengan bahasaku Enak kali hidup kayak gini ya Iya kan Coba Indonesia Bising kali mbak ini ah Bukan dia aku lempar Dia aku siram Bising kali mbak ini Kita ngecas handphone dulu ya 30 menit Masak gitu modelnya Nangis banget Kenapa kau nangis Kenapa kau nangis sayang Kenapa nangis Kenapa 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 nangis Kenapa nangis Kenapa nangis Kenapa nangis Kenapa nangis Bagusnya kalau Bagus ya kalau muka bunda Kelopak matanya ditarik ya Iya kan Buang lemak di bawah mata Iya kan Sama tarik mata Udah pake bedak Udah pake bedak 5 cm Jadi bener ya muka bunda Kayak gini Iya kan Pake skincare yang bareng Pake skincare tiap hari Yang bisa terkopek Kulit bunda kan Jadi bunda pake bedaknya Dikit aja Kayak gini Mau bunda Ini kan tipis kan Dan nangis Yang penting kelopak mata Ditarik Iya kan Pake mascara Tipis-tipis Iya kan Udah gini aja Hidungnya naikkan dikit Iya kan Depannya dinaikkan gitu Depannya Ih cantiknya Nanti bunda pergi ke dokter Bunda bilang Dokter Saya mau muka saya Seperti yang di video ini Hidung kamu aja Pucuknya dinaikkan Udah itu aja Terus Batang hidung saya kayak mana Batang hidung kamu udah panjang Udah mancung Hidung kamu Kamu mangirkan aja udah ke depan Terus Kelopak mata kamu Atas bawah Saya kupas Katanya kan Udah Pipi gimana dokter Pipi gak diapa-apain Gak banyak perubahan ya Dokternya gak gunakan jahitan Jadi gak Pake air ludahnya aja lengket Iya kan Jadi gak pake jahitan Gak pake air ludah saya Iya katanya Pake dahak saya udah lengket tuh Udah bisa terjaik katanya Atau pake benang burung walet Atau pake air liur burung walet katanya Iya mbak Iya mbak Pake sangkar burung walet Udah capek aku Kita jalan dulu ya Mua aku disini Bosan aku nengok mukaku Ya Bostadz lagi Bosan aku nengok kamera Semuanya nengokin bunda loh Udah Udah ya Kayaknya udah ya bunda udah dulu lah live nya ya Capek aku Baterinya baru aja ngecas Kuat kali apa nih ya Ambilan apa ini handphone ini Kuat kali sih Bateri handphone ini Ih gantengnya lelaki Kok lelaki ya Kok lelaki apa bukan Hah Kau lelaki Udah ah Udah ya Nanti aja ya Udah dulu ya bunda ya Ya Allah main sepatu roda kayak gitu Modelnya jaman bunda di belawan itu Berarti dia masih Berarti masih baru belajar dia ini Dulu jaman bunda pake sepatu roda bukan yang sepatu gitu Yang Yang diikat pake tali belakang itu Ya Allah inget bener bunda Gue naik sepatu roda tahun 82 Itu yang Jalan baru belawan itu jadi saksi Tau kan jalan Dulu jalan baru Jadi kayak belawan itu ada jalan tolnya Waktu pertama kali tol dibuka di belawan itu Tahun 82 apa tahun 8 Oh tahun 87 ya kalau gak salah Tahun 86 apa 85 lah gitu Bunda main sepatu rodanya disitu tiap minggu Orang belum pandai naik sepeda Bunda sendiri udah naik sepeda lantam aku Ya Orang semuanya meraton bawa anak Ya Bunda naik sepatu roda Ya Jadi kalian pikir bunda tuh gak ketinggalan jaman Orang belum naik sepeda Bunda naik sepeda Orang belum naik sepatu roda Bunda naik sepatu roda duluan Ya Main sepatu roda Bunda di jalan baru itu jadi saksi Mana anak belawan disini Ada yang anak belawan Anak belawan pasti tau ini Pertama kali jalan tol dibuat di belawan itu Tahun 85 Tahun 85 itu Bunda lah yang memecahkan perawan itu Memecahkan perawan jalan tol itu dengan sepatu roda Dulu sepatu roda harganya masih murah 18 ribu apa 12 ribu gitu Susahnya beli itu Wih Harganya memang segitu Tapi susahnya Kalau yang model sepatu langsung Itu harganya kalau gak salah 35 35 ribu Tapi kalau yang model sepatu Model besi-besi gitu Yang main diikat esra lagi tuh Harganya kalau gak salah 20 20 ribu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.